Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan, salam menjelajah Selamat datang kembali di channelku Indonesia Video kali ini adalah tentang perjalananku Berkunjung ke salah satu situs wisata sejarah Yang berada di kota Bandung Bandung selain memiliki ITB Sebagai salah satu jejak sejarah keberadaan insinyur Soekarno Di kota ini juga memiliki situs peninggalan sejarah lain Yang tak kalah pentingnya loh kawan Yaitu rumah bersejarah Inggit Gernasi Pada batu pransasti yang terdapat di pelataran rumah Disebutkan bahwa tempat ini disebut secara resmi Sebagai rumah bersejarah Inggit Gernasi Yang dibangun pada tahun 1920 Oleh arsitek bernama Gemente Bandung Dengan fungsi rumah tinggal Dimana ditinggali oleh pasangan insinyur Soekarno Dan ibu Inggit Gernasi Selama 8 tahun sebelum pada akhirnya ditinggal pergi Karena insinyur Soekarno harus menjalani pembuangan ke Ende Flores Bangunan ini selanjutnya ditetapkan sebagai cagar budaya Sesuai peraturan daerah kota Bandung Nomor 7 tahun 2018 Rumah ini berada tidak jauh dari persimpangan Jalan Inggit Gernasi Yang sebelumnya bernama Jalan Ciatel Dan Jalan Oto Iskandar di Nata Bandung Atau berjarak kurang lebih 3 km Dari Masjid Agung Bandung Penggantian nama Jalan Ciatel menjadi Jalan Inggit Gernasi sendiri Terjadi pada tahun 1997 Bertepatan dengan pemberian tanda kehormatan bintang maha putra utama Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Pada tanggal 11 Agustus tahun 1997 Rumah ini terdiri dari beberapa ruangan Dimana hampir di setiap ruangan Terdapat foto-foto ibu Inggit Gernasi dan juga insinyur Soekarno Disini juga terdapat sebuah ruangan khusus Yang terdapat replika alat pipisan jamu Yang terbuat dari batu Sebagai informasi bahwa ketika insinyur Soekarno Dijebloskan di penjara Bancoi dan Suka Miskin Ibu Inggit Gernasi berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi mereka berdua Dengan cara membuat jamu dan ramuan tangan dari ibu Inggit Gernasi sendiri Sampai kemudian rumah ini harus dijual Guna menambah perbekalan modal ekonomi Saat ibu Inggit harus mendampingi insinyur Soekarno Dalam pengasingan ke ND Flores Akibat prahara rumah tangga yang dialaminya Saat insinyur Soekarno menikahi ibu Fatmawati Yaitu gadis Bengkulu yang ditemunya selama pengasingan keduanya Di sana setelah ND Rumah ini kemudian ditempati kembali Untuk kedua kalinya oleh ibu Inggit Dimana sebelum berangkat ke ND Rumahnya masih berbentuk rumah panggung Pasca bercerai dengan insinyur Soekarno Atas prakarsa asmara Hadi yang dibantu kawan-kawan seperjuangannya Seperti Winoto, Supardi, Gatot Mangkupraja, dan lain-lain Dikumpulkanlah dana untuk membelikan rumah Bagi ibu Inggit Sebagai tempat tinggal barunya Disinilah sejarah seperti berulang Dimana ternyata tanah dan bangunan yang diberi tersebut Merupakan lokasi dimana dulu berdiri rumah panggung Tempat ibu Inggit dan insinyur Soekarno tinggal bersama Proses pembangunan kembali rumah ini dipercayakan kepada Sugiri Sejak itulah ibu Inggit tinggal disini sampai masa akhir hayatnya Rumah Inggit Garnasi ini menjadi tempat berkumpulnya Bung Karno bersama kawan-kawan seperjuangannya Untuk satu tujuan Indonesia Merdeka Pemikiran dan konsep yang selalu didiskusikannya Yang telah melahirkan suatu partai Yang dinamakan Partai Nasional Indonesia atau PNI Yang berdiri pada tahun 1927 Terima kasih telah menonton! Di depan rumah ini berdiri tiang bendera merah putih Sehingga memudahkan pengunjung menemukan lokasi rumah mungil ini Nah untuk kamu yang sedang mencari rekomendasi tempat wisata bersejarah di kota Bandung Rumah bersejarah Inggit Garnasi ini bisa jadi rekomendasi wisata kamu Karena disini kita bisa mengenal sosok ibu Inggit Garnasi Dan kita bisa belajar banyak tentang sejarah Indonesia Baiklah kawan terima kasih telah menonton video perjalananku Berkunjung ke rumah bersejarah Inggit Garnasi Sampai berjumpa di lain video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati! Selamat menikmati!